Bismillah, kami terima, kami siap jalan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribu Ders, bersama aku Mega Setia dan kamu sedang menyaksikan hype membahas berita terkini yang lagi hype banget. Partai Nasdem resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden pada pemilu 2024, diumumkan langsung oleh Ketua Nasdem di Tribunan, Surya Paloh. Deklarasi Nasdem mengusung Anies sebagai calon presiden otomatis menggugurkan dua bakal calon lain, yakni Bubatur Jawa Tegah, Ganjar Pranowo, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Setelah mendeklarasikan Anies sebagai capres, Surya Paloh mendatangi Anies dan menjabat tangan. Di satu sisi terdengar teriakan presiden-presiden hingga Anies Presiden Indonesia dari sejumlah kader. Dalam kesempatan itu, Anies Baswedan mengatakan menerima dan siap menjawab tugas dari Partai Nasdem. Meski demikian, Anies tetap meminta waktu untuk menyelesaikan segala urusannya sebagai gubernur DKI Jakarta. Sebab masa jabatan Anies Baswedan sebagai gubernur akan berakhir pada 16 Oktober 2022. Nama Anies Baswedan memang senter diberitakan akan diusung sebagai capres 2024 oleh Partai Nasdem. Satu diantaranya disampaikan Ketua DPP Partai Nasdem, Uli Aditya, yang memastikan Anies Baswedan siap diusung partainya. Sebelumnya, Tribuners dalam Rapat Kerja Nasional atau Raker Nas Partai Nasdem sudah mengumumkan tiga bakal calon presiden otomatis capres yang akan diusung dalam Pilpres 2024. Ketiganya yakni gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Surya Paloh pernah mengatakan, dari tiga nama resmi hasil Rekarnas tersebut, nantinya akan dipilih satu nama sebagai figur yang benar-benar dipilih untuk Pilpres 2024. Menurut Surya, pihaknya akan mencari waktu terbaik dalam menetapkan satu nama yang benar-benar kadu usung pada partai di Pilpres 2024. Surya Paloh menyampaikan yang diputuskan nanti semoga bisa menjadi hal baik untuk masyarakat. Terima kasih telah menonton!